Hai guys, balik lagi ke channel youtube aku Tutorial kali ini aku akan kasih tips ke kalian yaitu Cara menggandakan aplikasi di handphone oppo nih guys Jadi sebagai contoh aku akan menggandakan aplikasi whatsapp aku Bisa kalian lihat di handphone oppo aku, aku hanya memiliki 1 aplikasi whatsapp Langsung aja, untuk menggandakan aplikasi di handphone oppo Kalian masuk ke pengaturan handphone oppo kalian Selanjutnya, kalian masuk ke menu aplikasi Dan di bagian ini kalian masuk ke menu pengganda aplikasi Nah guys, jadi disini itu ada beberapa aplikasi yang dapat kalian gandakan di handphone oppo kalian Di bagian bawah ini juga ada menu aplikasi yang dapat di cloning, kalian klik Jadi ini tuh beberapa aplikasi yang dapat digandakan ya guys di handphone oppo Langsung aja aku kembali Seperti yang aku bilang tadi, aku akan menggandakan aplikasi whatsapp Langsung aja disini, kalian klik aplikasi yang ingin kalian gandakan Lalu untuk menggandakannya, kalian klik tombol yang berada di sebelah kanan Buat clone aplikasi, langsung aja klik Kita tunggu prosesnya, nah ini dia Whatsapp clone sudah ditambahkan ke layar awal Tapi disini ada menu ganti nama clone aplikasi Jadi kalian dapat mengganti nama aplikasi yang sudah kalian gandakan tadi Sebagai contoh, aku akan ganti namanya jadi whatsapp aku Langsung aja aku klik simpan Dan langsung aja kita cek apakah aku sudah berhasil menggandakan aplikasi whatsapp atau belum Langsung aja kita lihat Dan ini dia guys Bisa kalian lihat, aku sudah berhasil menggandakan aplikasi whatsapp di handphone oppo aku Sekarang aplikasi whatsappnya sudah dua Ini dia, aku klik Seperti ini guys Jadi aku dapat menggunakan dua aplikasi whatsapp di satu handphone guys Seperti ini Nah untuk menghilangkannya atau menghapusnya caranya mudah Kalian tinggal balik lagi ke pengaturan handphone oppo Kalian masuk lagi ke menu aplikasi Klik menu pengganda aplikasi Lalu kalian klik aplikasi yang sudah kalian gandakan dan ingin kalian hilangkan Aku klik whatsapp Disini klik tombol sebelah kanan buat klon aplikasi Kalian aktifkan aja seperti ini Lalu klik hapus Dan langsung aja kita cek apakah aku sudah berhasil menghilangkan aplikasi whatsapp yang sudah aku gandakan Nah ini dia hasilnya bisa kalian lihat Jadi disini aplikasi whatsapp aku tinggal satu ya guys Yang sudah aku gandakan tadi sudah berhasil aku hapus Jadi seperti ini cara untuk menggandakan aplikasi di handphone oppo Sekian tutorial dari aku Semoga bermanfaat Dan terima kasih